Kembali lagi bersama kami di Bulut TNI News, pagi pemirsa ratusan masa dari berbagai elemen di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu siang menggelar aksi demo menolak kedatangan Ratna Sarumpait. Mendapatkan penolakan Ratna pun akhirnya batal menghadiri acara diskusi dan dipulangkan melalui Bandara Internasional Hangnadim Batam. Ratusan masa dari berbagai elemen masyarakat di Kota Batam pada Minggu siang menggelar aksi demonstrasi di pintu gerbang Bandara Internasional Hangnadim Batam, Kepulauan Riau. Demo ini terkait protes dan penolakan terhadap aktivis Ratna Sarumpait. Ratna sendiri hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan GSI alias Gerakan Selamatkan Indonesia. Masa menilai kehadiran aktivis perempuan itu bisa memicu gesekan dan perpecahan pada masyarakat Batam. Jadi kami tidak mau masyarakat ini diadu domba, dipecah belah, demi keutuhan kota kita, demi ketentraman bumi tanah Melayu. Maka itu kami turun ke sini menolak kedatangan Ratna Sarumpait hadir di Kota Batam. Sementara Ratna Sarumpait yang tertahan di dalam ruang kedatangan Bandara Hangnadim Batam mengaku sedih dan kecewa dengan kejadian demo serta penolakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Batam. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi dalam berdemokrasi. Apakah saya penyakitan? Apakah ada penyakit menular di dalam tubuh saya? Apakah saya teroris? Atau adakah kejahatan kriminal yang saya lakukan? Buktikan dong. Karena hanya itu saja yang seharusnya membuat polisi punya alasan melarang seseorang turun di satu pulau. Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, akhirnya Ratna Sarumpait dipulangkan kembali ke Jakarta. Usai dipulangkan, masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainews melaporkan.